Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Hari ini kita akan belajar materi kelas 1 tema 5 Subtema 2 pembelajaran 4 Mengenai pengalaman bersama teman Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu menirukan gerak tanaman Yang kedua melakukan gerakan menggantung Dan yang ketiga menulis ungkapan permintaan maaf Musim penghujan Satu minggu terakhir ini hujan turun setiap hari Kata ibu guru, musim penghujan telah datang Indonesia adalah negara beriklim tropis Indonesia mengalami dua kali pergantian musim Musim penghujan dan musim kemarau bergantian dalam satu tahun Bulan Januari ini saatnya musim penghujan Hujan datang hampir setiap hari Lani dan teman-teman harus menembus hujan untuk pergi atau pulang sekolah Hal ini menjadi pengalaman baru bagi Lani dan teman-teman Siti dan teman-teman berada di kelas Di luar hujan deras dan angin bertiup Air hujan menyiram semua benda dan tumbuhan di luar Pohon kelapa meliuk batang daunnya di terpa angin Rerumputan menunduk di terpa air hujan Pepohonan dan rerumputan itu terlihat seperti menari Siti dan teman-teman mengamati gerakan pohon dan rumput itu Pernahkah kamu melihat pohon di terpa angin? Lalu bagaimana gerakannya? Siti dan teman-teman kagum Gerakan tanaman itu indah seperti tangan penari Ibu guru meminta anak-anak menirukan gerakannya ya Ayo, ragakan gerakan meniru tanaman Hujan sudah reda Beni dan teman-teman bisa berolahraga di luar ruangan Pak guru mengajak anak-anak ke taman bermain Mereka sudah pernah belajar gerakan menggantung Kali ini mereka akan bergerak maju dari satu pegangan ke pegangan yang lain Cabang pohon yang rendah dan kuat juga dapat menjadi tempat bergantung Jika bergantung di cabang pohon, kita bisa bergerak ke samping Setelah pemanasan, lakukanlah gerakan menggantung Saat bergantung, hitunglah dari satu sampai empat puluh Tanpa hitungan berapa, kamu kuat menggantung? Beni pulang sekolah bersama teman-teman Perjalanan terasa menyenangkan bila bersama teman Namun, perjalanan pulang kali ini terbeda dengan kemarin Pengalaman hari ini sungguh tidak menyenangkan Bagaimana pendapatmu mengenai gambar di bawah ini? Apa yang seharusnya dilakukan oleh kedua anak yang berlari? Terlihat Beni dan Edo berlari melewati genangan air yang kotor Sekarang amatilah kalimat-kalimat berikut Berilah tanda centang pada kalimat yang tepat ya Ada permisi kami mau lewat Ada sampai jumpa Beri jalan untuk kami Atau maaf kami tidak sengaja Tentunya yang pertama dan yang keempat ya Yang sesuai dengan gambar Nah, bermain peranlah sebagai salah satu anak yang berlari di genangan air Ungkapkan permintaan maaf yang tepat kepada Beni dan kawan-kawan ya Terima kasih Kalian sudah mempelajari materi hari ini dengan baik Kamu memang anak pintar Ayah bunda Terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar Dan berterima kasih kepada orang tua Serta berdoa setelah belajar Terima kasih Sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di materi selanjutnya